Hai, kenalin, gue Ahmad Gue mau ceritain pengalaman horror gue Jadi, kejadian ini terjadi waktu 2012 Waktu itu, aku masih duduk di bangku SMP Tepatnya, kelas 3 Kejadian ini bermula saat Adit dan Donny nelfon aku jam 12 siang Mereka ngajak gue dan kawan-kawan ke pantai Akhirnya, gue dan teman-teman setuju Setelah sampai di sana, kami disambut sama penjaga pantainya Penjaga pantainya bilang, jangan memakai baju warna hijau Nanti bakalan celaka Dan salah satu teman gue namanya Donny Pas banget, dia pake baju warna hijau Saat itu, teman gue Donny bilang gini Alah, itu cuma mitos aja Gak percaya gue Penjaga pantai itu pun bilang sambil tersenyum Kamu bakal tau akibatnya Setelah itu, gue ngajak teman-teman gue untuk berenang Dan kejanggalan pun mulai terjadi Disini waktu sore, teman gue yang namanya Donny Gak balik-balik Dan ternyata, menurut kepercayaan warga sekitar Orang yang memakai baju warna hijau, itu akan diculik oleh Nyiroro Gido Gue sama teman gue, nelpon pusat informasi Karena telah kehilangan salah satu teman kita yang bernama Donny Setelah kejadian ini, sorenya kami menginap di salah satu rumah warga Yaitu Pak Udin Keesokan harinya, kita mulai mencari Donny di tepi pantai Siapa tau ketemu Karena kita udah nyari kemana-mana gak ketemu Akhirnya kita duduk di pinggir pantai Dan gue ngeliat, sosok orang yang mirip banget sama teman gue Pas aku cek, ternyata beneran Itu Dono teman gue Tapi pas dia datang menghampir kita Dia langsung pingsan Gue minta tolong sama teman-teman dan warga sekitar Untuk ngangkat si Donny Dan setelah Donny siuman Akhirnya, dia menceritakan semua apa yang terjadi terhadap dirinya Dia cerita kenapa bisa lepas dari Nyiroro Gido Dan ternyata guys, dia bisa lepas dari Nyiroro Gido Karena sebelum dibunuh Dia langsung melepaskan baju hijaunya Dan akhirnya, dia pun hanya dibuat pingsan saja Setelah kejadian itu, kita pulang ke rumah masing-masing Kalau kalian gimana nih guys? Percaya gak sih sama larangan baju hijau? Pergi ke pantai selatan Coba komen